Lalu bagaimana kondisi Gaza-Palestina saat ini? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan. Mersi Fikri Roviul Haq. Silahkan Fikri dengan laporan Anda. Serangan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu masif di laporan oleh pihak Israel. Namun ada beberapa petik lokasi yang masih terus mendapatkan serangan baik-baik dari pihak militer Israel. Melalui pesawat jenit tempur mereka yang terus memudara di langit-langit kota Gaza. Israel mengebom kota Dirbala sehingga beberapa warga Syahid dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel juga melakukan pengeboman terhadap kota Burij yang ada di Gaza Tengah. Sehingga banyak korban yang harus berlarikan ke rumah sakit Syawada Laqso atau Makti Laqso yang ada di kota Dirbala jauh Gaza bagian Tengah. Sementara Israel juga terus melakukan serangan terhadap Gaza Siti. Sehingga ada beberapa korban jiwa termasuk anak kecil yang menjadi korban atau Syahid akibat pengeboman yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota Gaza, jauh Gaza. Dan Israel juga kembali melakukan pengeboman di daerah Almawasi. Namun saat ini bukan Almawasi Komunis, namun melainkan daerah Almawasi Rafah. Di mana memang Almawasi ini ada dua tempat. Satu di Rafah dan juga satu di Komunis yang memang beberapa hari lalu Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap daerah Almawasi kota Komunis. Namun sehari ini Israel melakukan serangan terhadap daerah Almawasi yang ada di kota Rafah. Sehingga banyak sekali korban luka-luka yang memang harus dilarikan ke rumah sakit Nasir yang ada di kota Komunis, jauh Gaza, bagian selatan. Sementara saat ini vaksinasi juga masih terus berlanjut dan memang vaksin fase pertama ini juga cukup berhasil di mana sudah lebih dari 560 ribu anak-anak yang umurnya di bawah 10 tahun sudah mendapatkan vaksin polio yang dibantu oleh PBB untuk disalurkan kepada anak-anak pengungsi Palestina. Sementara jumlah korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 41.118 jiwa dan korban luka-luka menyentuh angka 95.125. Dan informasi lainnya di mana saat ini di tepi barat salah satunya yaitu di kota Tulkarem di Israel masih terus melakukan serangan demi serangan atau penggusuran terhadap rumah-rumah warga yang ada di sana sehingga ada beberapa warga juga yang memang ditembak mati oleh pihak Israel di tepi barat dan salah satunya di kota Tulkarem. dan informasi yang akan didapatkan dari Al Jazeera bahwa setidaknya dalam kurun waktu 15 hari Israel melakukan 50 pembunuhan terhadap warga sipil yang ada di tepi barat sehingga ini adalah kasus yang lumayan cukup besar di mana memang Israel sudah beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran untuk perlatakan masyarakat yang ada di tepi barat atau menggusur warga-warga yang ada di sana sehingga memang sampai detik ini di tepi barat juga emas kondisinya masih sangat panas dan pertempuran masih terus berlanjut antara para pejuang Palestina dan juga pihak militer Israel. Dan informasi yang akan didapatkan yang terbaru adalah di mana milisi Israel juga meracuni hewan ternak setidaknya 50 hewan ternak tewas akibat diracun oleh para milisi Israel di mana lokasinya adalah di kota Jericho, tepi barat dan yang dialami saat ini di kota Jenin di mana Israel menggusur setidaknya 45 rumah mereka rusak dan tidak bisa ditinggali lagi sehingga ada 297 orang terpaksa harus mengungsi termasuk 103 lainnya adalah anak-anak dan bukan hanya saja mengerusak rumah-rumah warga yang ada di sana dan meracuni hewan-hewan ternak yang ada di sana bahkan membunuh para warga sipil yang ada di tepi barat melainkan Israel juga melakukan pengerusakan terhadap jalan-jalan yang ada di sana setidaknya 25 km jalan raya hancur akibat dirusak oleh bulldozer yang memiliki Israel 70% jalan kota rusak, hancur dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan sipil dan bukan hanya saja jalan namun pipa air serta pembuangan air juga dirusak oleh pihak Israel sehingga saat ini ada 35 ribu warga yang ada di kota Jenin tidak mendapatkan pasokan air bersih sejak 28 Agustus kemarin dan memang di tepi barat walaupun di Jalun Gaza juga Israel masih terus melakukan penyerangan sehingga memang saat ini membutuhkan ceasefire ataupun genjatan senjata permanen untuk menghentikan serangan demi serangan baik serangan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat yang ada di Jalun Gaza maupun serangan yang dilakukan oleh pihak Israel yang ada di tepi barat baik, terima kasih Fikri atas informasinya langsung dari Gaza, Palestina kami akan tunggu update berikutnya dari Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih